bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama idahan dayani di sejarah ekspedisi jacob cornelizon vanek ia adalah benar-benar seorang perwila belanda angkatan laut yang berbeda dengan cornelis de hotman yang hanya seorang pedagang ekspedisi jacob panek ini merupakan ekspedisi kedua bangsa belanda setelah cornelis de hotman yang berangkat pada tanggal 1 Mei 1598 dari netherland pada ekspedisi ini jacob panek membawa 8 kapal yang bernama amsterdam brisland gelderland hollandia mauritius overzell waltres dan zelandia yang menjadi wakil jacob panek pada ekspedisi ini adalah wibren van warwis yang merupakan laksamana madia armada laut belanda yang menjadi orang pertama yang mengunjungi maluku dan jacob pan hemsker sebagai kapten kapalnya dan yang membuat peta serta tulisan mengenai petunjuk pelayaran pada ekspedisi ini adalah petrus plansius mari kita mulai dengan alur perjalanannya pada ekspedisi ini jacob cornelis van nek membawahi tiga kapal yaitu kapal mauritius pekel mimis berlawanan melalui madagaskar menuju banteng sedangkan pan penerima dan port mencari logistik yang segar Pelayaran Jakob Panek ini dianggap lancar dan pada tanggal 28 November 1598 mereka tiba di Banten Pengalaman pertama dari Cornelis dijadikan pelajaran Mereka bisa membawa diri dan sanggup menahan hati jika berhadapan dengan mangkubumi jaya negara Bahkan permohonan untuk menghadap Sultan pun dikabulkan dengan membawa hadiah piala berkaki emas, tanda persahabatan Dan mereka mau mentaati aturan dagang seperti membayar pelabuhan di Muka sebesar 10.000 gulden Kemudian bertansaksi hanya dengan Bupati Banten dan harus membayar ratusan gulden kepada sah bandar di pelabuhan setiap membuat barang ke kapal Dan Panek mau memenuhi permintaan dari mangkubumi jaya negara untuk membantu Banten dalam penyerangan ke Palembang Sebagai balasan kematian atas meninggalnya Sultan Maulana Muhammad Dan sebagai imbalannya mereka akan mendapatkan dua kapal yang berisi penuh dengan lada, cengkih, serta biji palak Dan dalam waktu singkat tiga kapal sudah penuh dengan muatan rempah-rempah Pada saat Panek datang ke Banten, yang menjadi raja saat itu adalah Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir Yang dikenal Pangeran Ratu atau Sultan Agung Yang masih berusia tiga tahun Dan dia diangkat menjadi raja ketika masih berusia lima bulan Dan yang menjadi wali kerajaannya yaitu kakeknya Mangkubumi Jaya Negara Ia adalah raja Islam pertama di Nusantara yang mendapatkan gelar Sultan secara resmi dari Syarif Mekah dengan otoritas Kesultanan Usmania Dalam waktu singkat, empat kapal sudah terisi penuh memuat rempah-rempah Dan Panek berniat pulang ke Belanda membawa hasil dagangannya Sebelum pulang ke Belanda, Panek sempatkan untuk berpamitan dengan Putra Makota Kesultanan Banten Yang saat itu baru berusia tiga tahun Dalam pamitannya, dia menyampaikan sejumlah upeti Tata kerama Panek seperti inilah yang membuatnya mampu merebut hati Banten Yang kemudian mengundang kembali untuk berdagang di lain waktu di Banten Sedangkan dua kapal, Amsterdam dan Utrecht Di bawah Wiblen van Walwis Menuju daerah Sulawesi, Ambon dan Ternatek Dalam perjalanannya menuju Maluku Mereka terjegat oleh Bupati Arisabaya Yang menuntut kematian para nelayan Madura Yang telah dibunuh oleh Cornelis de Hotman Dan mereka meminta bantuan untuk mengusir Portugis di daerah mereka Terima kasih Terima kasih Terima kasih